Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalam wa'ala asurafil amyya'i bar musalin Sayyidina wa habibinna wa syafi'inna wa maulana muhammadin Wa ala lihi wa ashabi acmain amma ba'du Yang saya hormati Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ramukiai Haji Anwar Eskandar Yang saya hormati Pak Menteri Agama Pak Menseknek Yang saya hormati para pejabat Eslon I dan II Kementerian Agama Para alim ulama yang hadir Pimpinan ormas Aktivis kemasjitan Dimanapun berada Bapak-Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia Puji dan syukur Kadirat Allah SWT Kita dapat berkumpul di sini Salawat dan salam Kita aturkan pada cujungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang telah memberikan teladan dan tuntunan kepada kita semuanya Pertama-tama saya sangat menghargai Sangat mengapresiasi Menteri Agama Untuk mengaktifkan kembali BKM Badan Kesejahteraan Masjid Yang ini sebetulnya sudah didirikan sejak 1964 Sudah lama sekali Minggu yang lalu Pak Menteri bisik-bisik ke saya Pak ini ada BKM Harus kita aktifkan kembali Seperti yang lalu-lalu tahun-tahun 60-an Saya sampaikan Siap Pak Menteri Maksudnya siap itu Kalau ada regulasi yang diperlukan kami siapkan Entah itu perpres Entah itu kepres Nanti kita siapkan Yang lain-lainnya Urusannya Pak Menteri Dengan jumlah anggota yang sangat besar Lebih dari 17.600 mencid di catatan saya Tersebar di seluruh pelosok tanah air Dan potensi manfaat BKM ini sangat besar bagi umat, bagi bangsa Dan kita harapkan melalui peran BKM Kita harapkan rumah-rumah ibadah ini Ini dapat dikelola secara profesional Moderat dan berdaya maslahat bagi umat Sehingga Yang edukatif yang mendidik untuk pembelajaran karakter kita Saya juga berharap pengurus BKM baik yang di pusat maupun yang di daerah Ini dapat aktif bersinergi Aktif berkolaborasi Untuk menjaga masjid dari ancaman intoleransi dan ekstremisme Serta dari politisasi yang memecah belah Yang tidak mempersatukan kita Tidak menjadikan kita rukun Sehingga persatuan dan kesatuan bangsa Dapat terus dijaga Akhir, saya sekali lagi mengucapkan selamat Bekerja kepada seluruh pengurus BKM Semoga Allah SWT Senantiasa meritoi upaya kita Untuk mengembangkan dan menjaga masjid-masjid kita Nangkep saya nangkep Terasa itu yang ingin saya sampaikan Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini Secara resmi saya buka Rapat Kerja Nasional Badan Kesejahteraan Masjid tahun 2023 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dilanjutkan dengan pemukulan gong Dimohon berkenan mendampingi Menteri Sekretaris Negara Menteri Agama Ketua Umum MUI Dan Ketua BKM Dan Ketua BKM Dan Ketua BKM